Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Guru PPKN Insya Allah tetap akan menyampaikan materi-materi PPKN Terutama untuk adik-adik jenjang SMA maupun SMK Pada sempatnya kali ini kita akan menyampaikan materi kelas 12 Bab 1 Yang pertama yaitu penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri 2. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara 3. Sikap tidak toleran 4. Penyalahgunaan kekuasaan 5. Ketidaktegasan aparat penegak hukum 6. Penyalahgunaan teknologi Ada pun penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Yang pertama, proses penegak hukum masih belum optimal dilakukan 2. Saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi 3. Makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan dan pemerkosaan 4. Masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama 5. Angka putus sekolah yang cukup tinggi 6. Pelanggaran hak cipta Kasus pengingkaran kewajiban warga negara Di antaranya Membuang sampah sembarangan Melanggar aturan berlalu lintas Merusak fasilitas negara Tidak membayar pajak kepada negara Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Di antaranya 1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan 2. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga negara yang berwenang 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 4. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik 5. Meningkatkan penyebaluasan prinsip-prinsip kesadaran pernegara kepada masyarakat 6. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara 7. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum Seperti 1. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman 2. Tentara nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar, dan sebagainya 3. Komisi pemberantasan korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara 4. Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Demikian materi singkat yang sudah kami sampaikan Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, dan subscribe